Halo semuanya balik lagi kita kali ini video tiris seperti yang ada di judul tiris TV show ya ada-ada TV show barat TV show ada-ada Jepang juga sih ya di Jepang ada Korea juga ya berbagai macam dan kita ditemani oleh Kak Tumasrum Halo selalu Kak Assalamualaikum Kakak kan Kristen timming saya lagi menjadi impostor impostor Oke bukan tidak akan ngejudge Halo 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 suka apa nama fansnya pamkali kain liners apa gay people halo gay people welcome back to tier maker ya kita kita baik buat tiris Halo semuanya eh tiris TV show ya ini banyak banget sih mungkin agak ada yang ketinggalan juga karena hanking banyaknya tapi ini yang kita ingat aja dan sebelumnya ini eh personal opinion belaka jadi jangan ada yang butthurt dan kalau kalian punya komentar sendiri ketulis di kolom komentar jadi Ayo kita langsung langsung aja yang pertama eh Oke entar aku jelasin dulu S ini got kayak nge-defining TV show-nya defining kayak bener Wow gitu ya oke kayak perfect dari segala aspek dari tiap season apa mungkin ada yang belum selesai kayaknya di sini tapi nggak tahu kita lihat kita review satu persatu ini ada a great good oke beth oke langsung aja yang pertama true detektif Kak Tumasrum nonton true detektif ini sangat seru ini untuk detektif aku enggak nonton sih enggak nonton tapi salah satu best TV show sih tapi salah satu best TV show yang pernah aku tonton sih tapi dibanding kayak kita punya kategori sendiri pertama kita harus set up STS itu contohnya kayak Breaking Bad Oke kita kita ke Breaking Bad dulu nih karena simp banget gue ini kayaknya 100% 110% gila sini ini ini show the best banget dari awalnya endingnya eh bener-bener writingnya the best actingnya the best gila lah pokoknya dia semuanya the best lah enggak ada enggak ada flawless ini show beneran sumpah gimana katumasrum menurut katumasrum setuju 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 aku nonton Breaking Bad ini apa ya kayak enggak pernah dikasih istirahat gitu dia selalu intense setiap episode-nya setiap season-nya intense terus kayak kayak apa enggak ada ininya loh enggak ada fillernya gitu ya enggak pokoknya enggak dikasih istirahatnya apa namanya yang paling penting tuh dia setiap season-nya tuh kayak konsisten gitu ya bener-bener apalagi karakter-karakternya kan well written semua enggak sih semua karakternya gila sih gila sih ini udah udah bahasa istirahat istir good pokoknya udah great greatest lah pokoknya nah kita udah setup es itu segimana Oke jadi kita enggak boleh sembarangan harus konsistennya penilaiannya tru detektif memang bagus tapi enggak worthy S ya dia ini bagus great banget menerang 90% lah Oke jadi ya aku terus itu langsung aja the boys sama sih the boss ini fresh ya lebih tepatnya fresh kayaknya timingnya pas banget kita di sodor sama Marvel film superhero mulu supri lo bosen nggak sih formulanya gitu-gitu terus terus di boys datang kan fresh banget nih Rated R kan ya Rated R fresh banget ya pokoknya gitulah menurut ke otomatik film gimana ya bener sih lagi di apa namanya terus terus indikasi Marvel semua karakter Marvel kayaknya di breakdown sama dia adalah the boys yang bosen apa namanya parodina memut apa mecahkan paradigma tentang superhero anjay Iya pokoknya bagus ini kalau yang belum nonton tonton tonton ini emang agak gori-gori gita cuma beslah kok para goreng gori banget gori banget nih 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 di Tia Nek harus 18 plus ya yang ada di umur 8 tahun yang nonton Oke ini bagus etial great Oke next wetness day ini bagus sih cuma kayak gimana katanya Oke good atau metku oke aja sih ya oke oke karena ya dari alur ceritanya ya oke aja sih gitu kayak oke enggak enggak menyesal nyesal banget nonton enggak 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 membekas juga menurut aku ya ini balik lagi untuk apa gay people atau yang nonton video ini ini personal opinion aja ya oke oke setuju sih aku kayak enggak tahu di Direction nya ini kemana kayak kayaknya lebih ke ya digital din sih cuma ya gitulah oke bagus-bagusnya naik langsung aja the Witcher aku instant oke sih aku sebenarnya kalau di season pertama Direction nya lanjut mungkin bisa aku seenggaknya aku kasih good tapi karena berubah jauh banget ya enggak ada kata ya kato macerman karena semuanya jauh banget dari source material udah jauh Henry Cavill juga cabut eh banyak banget yang diganti apalagi karakter-karakternya please aku aku mau bilang n-word tapi please ya oke Oh aku nggak rasis tapi Oh Allah ya anda ngerti maksudnya Oke aku aku bet sih betsi aku karena kecewa banget sama seri sini kenapa karena aku suka banget gitu sama dan aku aku seneng banget yang dikavel meranen ini dan bener-bener mereka tuh di luar dari source material banget parah aja um aduh ini tuh ini apa ya Witcher tuh jadi apa kayak sinetron tau nggak sih ya udah aku udah ngomonginnya ngomongin doang udah sakit hati aku udah udah karakternya semua kacau-kacau udah tolong ya tolong Netflix jangan terlalu divers-divers juga politik lah film-film aja aja udah deh 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 next tranget things ini great ya salah satu apa pop culture defining erat apa defining series ini ya ya setuju sih enggak 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 ada yang perlu dibilang sih bagus semuanya karakter-karakternya bagus ratingnya bagus ada season yang agak kurang cuma besi kurangnya karena kita set up expectationnya agak tinggi jadi kurang memenuhi begitu doang sih tapi basically di whole series bagus kok Oke gimana kata masrum setuju dia entertaining sih dan seru aja petualangan anak-anak kecil dokter hu gimana Kak Lex langsung nih dokter hu pernah nonton enggak dokter hu kayak aku belum pernah nonton penonton oke basic ini bagus sih bagus banget nih cuma ya nothing to say kayak nggak 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 great nggak 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 bad good lah pokoknya Oke ya nonton tinggi sans of anarchy nonton juga Kak enggak eh belum 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 ini juga bagus eh true story based on real person eh tentang gang motor gitu ya pokoknya bagus ya nothing saya bagus-bagus bagus-bagus cuman nggak great oke tapi bagus nggak oke juga bagus kok bagus-bagus langsung aja next eh ini kita agak cepetin face nya karena banyak banget ini Shiro kita nggak ada nggak perlu ngomongin lagi udah aku sendiri nggak nonton tapi jujur aja aku nggak nonton tapi aku dengar semua reviewnya ini sampah banget jadi langsung kita masukin sampah ya karena ngelihat review ngeliat mimimnya aku jadi enggak nonton oke langsung ini cyberpunk edge runner aku sih mau iya sih kayaknya nih good good dalam hal yakin yakin karena eh emang dialognya karena dialognya agak ada Jepang gitu aku personal personal personally nggak suka dialog Jepang karena cringe terlalu gitu pokoknya akan capek ngomong kayak gitu kan tapi 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 ah di ini anime di anime ini kayak nunjukin banget gitu naik City itu mereka beneran berhasil menunjukin naik City itu gimana kalau endingnya pun nunjukin kalau di naik City itu enggak ada endingnya enggak ada good ending sama sekali itu enggak ada happy ending di naik City jadi itu dia enggak accomplish itu sih karena aku fans berat saya berpang Oke jadi aku good gimana katumaculum ya enggak tujuh siap but tapi mungkin aku atau ya dokter Hussama Sanofanarki setara Oh ya lebih bagus lebih bagus Oh ya sih bener-bener enggak enggak setara sama itu sih maksudnya kan ya bener-bener kita harus integritasnya ya maksudnya apakah apakah bootnya ini di depannya dokter huw atau di tengah-tengah antara dokter hu dan Sanofanarki atau yang dia kebutnya ketiga eh iya iya good yang ketiga juga kayak gini ntar kita bisa setting lagi oke next Sherlock kan kata masyarakat nonton please itu enggak kutu great secret di pertama karena enggak enggak sebagus berkengbat juga tapi bagus banget ya sih ya sih sangat defining ini lebih bagus dari terdetektif sih menurutku ya bagus banget ya nonton yang belum nonton Arcane ntar ini aku belum nonton ya belum nonton kaitu masyarakat juga belum nonton tapi ini yang agak kontroversial dan membingungkan ini kayaknya kita buat diri sendiri deh nih khusus berdasarkan seasonnya enggak semuanya di mau kue seenak apapun kan kalau dilempar tai ujung-ujungnya ya pasti enggak enak kan ya bisa dimakan kan deh ya enggak yakin kade yakin aku tahu itu bagus aku tahu itu bagus deh tetapi nggak bisa gitu lah ini nih antara gini antara ini atau ini dia kan iya ya berarti kita taruh good paling pertama aja kali good banget oke lah ya sampah endingnya season season 5 sampai season 5 masih ada yang bagus season 6-8 tuh udah anjir bener shitshow shitshow aku pernah lihat topeng monyet yang lebih bagus dari itu oke aduh itulah sayang sekali sih sayang terima kasih potensialnya itu bagus kayak next Mandalorian Oh ini bagus sih kanan-anjir nonton belum nonton dulu ini susah sih kayaknya bak ya kayaknya great karena eh pertama film Star Wars itu setelah apa setelah Trilogy jelek semuanya sampah semuanya terlebih sampah dan akhirnya keluar series ini fresh banget bagus-bagus banget mandalorian Pedro Pascal mantap oke itu udah perfect banget sekali lagi Star Wars harus diselamatkan langsung aja next Puni Punisher kaki santai-gari game of terus nyanjing Oke next Punisher katumasi nonton Enggak aku nonton eh ini bagus sih sebenarnya cuma kayak bagus itu Punisher 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 ya gua ya maaf Pak prononcenya nggak nonton ya Kak karena dulu ya oke kayaknya sih ini bagus cuma sebenarnya harusnya agak ada BB B min ya ini kayaknya B min karena bagus nggak oke dong tapi ya kita taruh disini ya emang-emang apa ini jeleknya jeleknya kayak apa ya nggak jelek sama sekali nggak jelek tapi enggak great tapi enggak great juga gitu oke ada momennya gitu itu doang langsung aja next rings of power aku nggak nonton ya sama nggak nonton tapi karena franchise kesukaanku dirusak aku taruh sinilah oke oke emang-emang jelek jelek banget oke di rusak eh dari semua reviewnya jelek jadi aku merasa disini ke disrespect aku juga mau nonton Gata nggak mau ngasih mereka attention jadi taruh nonton ya oke next pak gitu Richard katanya selalu nonton oke ini langsung aja aku kasih oke karena aku suka Jack Richard filmnya aku nonton cuma di series ini dia agak keren sih gitu sih kayak edgy yang nulis karakternya tuh dia keren sih Oke keren Jack Richard orangnya keren aslinya di bukunya juga keren tapi disini dia tuh kayak ditulisnya lain-lainnya dia tuh kayak anak SMP atau SMA gitu cara nonton komedi enggak enggak ini bagus sih bagus mungkin di sini oke berkenan lucu Terry Cruz much love ke next money has oke ini persop waktu zamannya foto profil sejuta umat gimana kak di profe gimana apa-apa ini ngomong put cuman nonton satu season doang setizen karena aku season lainnya tuh kayak eh iya satu season ya pas pokoknya mereka berhasil berhasil ya berhasil kabur atau apa ya kurma aku kasih good sih sebenarnya alur-alur bagus cuman nggak tahu ya mungkin eh emang actingnya orang Spanyol seperti itu gitu kayak apa telenovela gitu kan aku kayak nggak suka Oke ini iya sih kurang variabel karena enggak lanjut lagi jadi ya good aja banyak ya para fansnya tolong jangan batar please personal opinion sekali lagi please oke fishmaker Oh edgy kayaknya aku taruh sini karena aku enggak nonton tapi karena respect kumasukin jadi aku enggak tahu sini kenapa masukin udah ke sisi aja udah next ambillah Academy bagaimana Kak itu oke aja sih Oke gimana sama kayak wetness deh ya cukup entertaining tapi ya cuman jadi is is very easy ya iyalah iya sih nothing nothing much to see dark ini bagusnya cuma terlalu 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 aku aku cuma nonton satu season karena ngantuk tuh kasih oke paling atas ya ya mungkin mungkin pada penyuka dark pasti nyakanya aku aku rendah iq kita maaf tolong dimaafkan iq rendah aku tidak minta dilahirkan dengan iq rendah tolong yang orang-orang pintar maafkan aku aku tinggi tolong mohon maaf langsung aja next the simpson ini great sih karena pop culture nya mereka gila sih ini ya lucu kayaknya di disini sih simpson eh setelah itu detektif ya gimana gak teman serum setuju CSI siapa sih yang enggak malem-malem jam 7 nonton ini pas makan malem aku kasih di gote got ya enggak 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 setuju gak karena eh kenapa good karena pertama eh CSI itu apa ya kayak masa kecil memorable childhood ya terus yang kedua CSI juga apa namanya bagus-bagus kok ininya kecuali CSI Miami ya gabung itu apa cerita ini bagus-bagus kayak ya oke ya sih maksudnya kayak aku setuju ikonik gitu ikonik aku setuju ikonik sama kayak Sherlock kan ikoniknya tapi enggak se-perfect Breaking Bad kan tapi kan dari S-God ini kan nanti kan ada beberapa nih dia mungkin paling terakhir gitu S-God nya gitu loh oke lah oke karena ini agak defining juga ya ya oke masanya next Invincible ini salah satu genre Superhero yang agak fresh juga ya kan aku lebih suka Invincible sih dibandingkan The Boys lebih Invincible oke ya sih ini bagus tapi gimana ya aku udah baca komiknya jadi setelah yang yang ku baca enggak tahu sih seriesnya seriesnya bagus sih Oh iya sih aku great tapi kayaknya enggak lebih bagus dari The Boys karena The Boys itu gimana ya lebih lebih kreatif lah itu dia kan emang ada source materialnya cuma mereka emang agak beda dari source material cuma lebih lebih apa ya lebih kreatif dan enggak 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 apa ya enggak enggak ngerusak lah enggak ngerusak source materialnya dia ngubah dan itu jadi lebih bagus kalau Invincible dia stick banget sama source material tapi ya enggak se-spicy The Boys lah yang jelas ya basically genre-nya mereka sama kan Heroes itu enggak enggak semuanya baik Oke next eh betul-betul bisa di setelah Stranger Things kali setelah seriusan terlalu Stranger Things karena menurut gue lebih bagus dan invisible lah dibandingkan Stranger Things Wah oke kayaknya agak kontroversial ya kalau teman-teman Stranger Things ini fanbase nya banyak sekali Anda sangat mulai nih enggak teman-teman tapi sih oke ini kan ini kan ini kan personal opinion personal opinion yes personal opinion yes tolong aku enggak bilang saya Stranger Things jelek kok tapi lebih bagusnya misi oke next lucky ini kayaknya cuma ini deh yang baru series Marvel ya enggak enggak sih ya aku naruhnya disini sih kayaknya ya bagus sih Oh ya by the way manis dan Punisher aku yakin kalau kovid ada pas Spanish ini airing kayaknya mereka bakal ya semua foto profile-foto profile Punisher deh kayaknya ini karena jadul doang sih karena lama jadinya ini kan manis karena kovid orang-orang pada nonton tiba-tiba ahli movie semua kan ahli film semua kayak jadi ya gitu lah pokoknya kayak next eh apa nih gelermo deltoro kabinet of apa Oh ini keren-keren ya ini interesting sih ini keren sini eh mungkin good great kasih great nggak sih enggak 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 dia ada ups and downs nya sih kayak ada di episode yang oke biasa dengan episode yang ha itu ya kan enggak sedikit cara rock straight red ngg digutri dgeskabelnya kompilasi sih enggak semuanya bagus ya Kak resolved yang juga fanbasenya bajakinya agak bersem Judge Benohn проблема channel ini juga penbagaien banyak aja seperti met official berancang bom ya Oke dari desement попроб in rock plus-plus-plus saya honestly Oke jujurnya kayak jujur apakah lebih baik dari game of Thrones enggak kan enggak awal baik dari dokter hu beda sih saya beda jentra nggak bisa di ini lebih baik dari sons of anarchy no lebih dari Ken no lebih broken 9 lebih fun broken 9 nggak bisa di bandingin karena komedi Oke kayaknya di sini deh dia ya mungkin tengah-tengah itu karena sebetulnya ini kan genre kayak gini eh yang meledakkan dia ya ya terus bukan jenis ya apa sih namanya pokoknya yang yang tentang ini lagi tentang game ini ya entertaining sih ya bagus ya Oke sih oke maaf aja dan menurutku acting orang korea juga enggak enggak lebih-lebih banget kayak orang-orang senang nggak ada Alice in Borderland kalau nggak salah oh iya ada ini ada rivalnya better call soul blue instan SDR sih SDR ini gila salah satu kayaknya kalau breaking bed 110 persen battery call full 109 persen sih gila ini bener-bener apa ya nggak gagal nih kalau untuk ini apa sih disebutnya spinoff spinoff ya kan nggak gagal kita sebagai spinoffnya breaking betul ini gini-ginis Samsung nya itu sekarang site karakter sekecil itu di breaking bad bisa sebagus ini loh storinya dan lain lagi-lagi setiap episodenya itu step ininya dia tuh kok konsisten iya sih sampai sampai ke ending-endingnya tuh bener-bener bagus itu bagus banget ya ya gila sih salah satu show paling perfect lah di era kita ini gila sih itu semuanya kita dibawa ketawa karena karena komedian yang mereka dibawa ketawa dibawa excited karena heisnya mereka dibawa takut karena si Tuko Salamangka sama Anu Salamangka sis keluarga sama ada nangisnya juga ada tercengkangnya gila sini semuanya gila oke salah satu defining show sini oke langsung next the last of us ini great sih ya gimana kak gret-gret cukup apa memuaskan memuaskannya fans walaupun agak ada yang diubah cuma enggak oke biasa aja enggak enggak terlalu ngaruh oke bagus ya nanti saya sih bagus pedro pascal bagus actingnya semuanya actingnya bagusnya ya enggak ada yang ini kurang it delivers lah oke langsung aja ya next house of the legend Oh ini so far sih great-gret-gret STF nggak belum tahu karena ini potensialnya potensi potensialnya besar ini karena season kayaknya yang paling besar itu season 2 season 3 season 2 season 3 karena itu puncaknya ntar kita lihat tapi sementara great banget gila si actingnya semuanya semuanya bagus banget tidak sangat mencegah gimana Kak setuju 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 malah kayaknya lebih bagus di pada game of thronesnya nggak sih iyalah karena game of thrones eh gimana ya mau cewakan sekali gimana kalau aku taruh di atas Sherlock oke 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 next support ini ini bagus sih karena Ella defining juga ini sangat Influensinya di pop-culture gede banget lucu bagus nothing sesuai sih ya gimana Kak aku sih persennya nggak nonton ya cuman kayak tahu sepenggal sepenggal aja gitu berlatih kena Influensinya juga kan walaupun nggak nonton ya kan kayaknya di sini deh eh next enola enola homes kak Thomas lo nonton enola home ini bukannya movie ya ini movie movie enola home Oh aku enggak tahu mohon dimaafkan kayaknya mohon dimaafkan aku pikir itu series tolong maaf ya maksudnya next Rekan Morty nah ini salah satu adalah defining juga sih lebih bagus dari Sherlock bagus dari House of Dragon apa ini God Hah ini bisa sih potensial good kayaknya kalau untuk animation ya sih good good ya karena ini gila sih pop culture nya sangat Influensinya ya story storynya bagus ratingnya bagus kayaknya ya ini Oke tujuan gini ini oke eh sedu validated 바로 t- BCTV enjoy kali ini mindset kuatnya ini gampas kita buat hit this les white jog Premiere great good yeah menurut gue good sih sih enggak gelit good-good apa good sih karena apa ya bagus aja gitu enggak enggak gimana-gimana aku personally suka ini kau enggak salah eh gimana tiap-tiap tiap ada Tom Hardy aku tuh sangat wow Tom Hardy gitu kan hype kan tapi kayak cuma itu gitu kadang emang ada kayak kayak outsmartingnya apa gitu-gitanya eh c-play-nya adalah banyak kan cuma kayak ya wow wownya ya wow itu dong sih bagus-bagus-bagus oke maaf pada piki blinders semuanya para artik mongkers Oh gimana kata macam aku suka sih pikir bener-bener konfliknya apa karakternya gitu kan terus jatuh sangat meng-influence jadi mungkin bisa di setelah game of thrones kali ya karena selagi moftones ya walaupun aku enggak nonton doktermu sama sasabah anarki tapi kayaknya apikipas setelah game of thrones pertama Oh ya oh ya cukup influencing cukup meng-influence ya orang Sigma male tentunya sigma male ya pokoknya kan kalau lu ganteng buat tuh kayak Thomas Shelby ganteng Thomas Shelby sama dengan ganteng anda mutlak kan enggak dan kalau disamain juga kayak misalnya anu nih Robert Pattinson sama dengan ganteng Oke ganteng Thomas Shelby sama dengan ganteng suksesful kuat jago gila kecil lah itu ya kan cowok-cowok yang udah enggak mempan disakitin sama cewek tuh itu Thomas Shelby banget setuju pada Thomas Shelburne om komentar aku suka ini sih Arthur sama apa namanya siapa Alfi ya Alfi karakternya keren sih Alfi ya kayaknya yang paling aku suka Alfi sama karakternya adilian Brody itu oke langsung aja next sign file Kak Tuhan nonton enggak tapi katanya seru-seru-seru sih kayaknya menurutkannya personal opinion oke sekali lebih bagus dari kan banyak ya komedi-komedi kayak The Office dan ada The Office kami eh apalagi ya aku lupa lupa lagi anjing ada ya pokoknya ya ini menurutku lebih bagus ini eh enggak tahu sih ini bagus banget tapi ngasih ini great menurutku tapi mungkin banyak dilupakan karena Jerry Seinfeld nya agak agak bermasalah intinya oke udah itu aja bisiknya maksudnya next The Walking Dead ini great sih aku enggak nonton ini sebenarnya great cuma agak kualitasnya agak menurun cuma respect sih ini influensinya waktu pertama kali airing atau lagi masa jaya-jayanya gila sih ini di luasnya langsung aja kita terus itu next black black mirror black mirror Bos black mirror aku cuman nonton yang art apa judulnya aku lupa apa tapi yang kayak ada pilihan-pilihan gitu loh oke bagus nih kayak saat itu kayak baru gitu aku nemu eh series yang plotnya itu bisa kita atur ini ya ini fresh bagus banget eh apa namanya influencer juga besar nuratingnya juga bagus ya nanti itu saya-saya bagus tapi season berapanya aku belum nontonnya tapi ya sini bagus banget Oke terus sih eh eh iya sih ya sih lebih ini maksudnya next One Piece ini recently baru keluar akhirnya live action yang keluar let's go bajak laut Luffy naminya di nerf Oke next bagaimana gimana kak teman cerum gimana bagus nggak bagus sih great sih dia untuk live action anime dia bagus sih soalnya apa ya source materialnya dia ngiputin tempat tersebut tuh iya tapi gini kak teman cerum aku tahu kakak fans One Piece ya kupis ke laut nih apa mungki di Tumaculum maaf nih tapi kayak dari segi writingnya aku tahu mereka source material dan please please tolong jangan bakar aku hidup-hidup terus One Piece itu story-nya enggak sebagus itu kok oke enggak tapi kan ini tuh karena live actionnya akan sukses gitu aku ngerti tapi kita judge-nya dari semuanya penulisan apa dari story emang bagus cuma enggak misalnya aku taruh sini nih enggak 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 aku tuju aku dia hampir setara sama sons of anarchy enggak karena lebih kompleks ya ini beda tapi ini delivers intinya itu kan ini delivers mencapai tujuannya ya kan oke berarti aku seenggaknya bisa naruh ini di tapi 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 seenggaknya One Piece ini kan apa ya dia satu-satunya live action yang mau ngebrak karena dia live action yang digerak sama Netflix abis itu dia live actionnya juga langsung sama si ininya sama odanya ya kan semuanya pilihan karakter belakangnya habis itu dan yang cashnya enggak Jepang semua itu ya itu juga satu-satunya satu-satunya yang mempertanyakan itu cuman aksen-aksennya yang mereka aja kenapa pada peti semua aku bingung di animenya Sanji itu apa sih Itali atau Yuki itu Perancis atau apa tapi dialogannya UK kan iya tapi kalau enggak salah jurus-jurusnya Perancis apa sih atau Itali aku lihat dimana ya kayak eh kok IG atau apa kayak apa origin-originnya karakter-karakter One Piece itu iya sih Sanji itu Perancis terus kayak Mihawk aja kan Spanyol tapi aksennya British banget wuih eh ya itulah ya nggak masalah sih cuma ini poin ku Kak ini karena hype doang kan kayak gitunya dari segi gini maksud aku itu kayak apa aku tempatin jadi cat sekarang juga enggak 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 jadi kalau misalnya aku naruh misalnya di sini nih Kak eh kayak story-nya itu gini sekali lagi maaf story-nya tuh basic Oke One Piece acting-nya itu basic oke bagus karena di simply begini live action itu bucket-nya itu dokshit semua kan ya enggak kalian menemukan satu batu gitu yaitu series One Piece ini bukan berarti batu ini batu mulia ya enggak benarnya tolong minta maaf nih aku suka beneran tapi enggak ah great karena ini kita lagi di channelnya pengen gini 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 contohnya Apakah masa lebih baik dari Game of Thrones Hah enggak enggak kan bener ya lebih baik dari pikir bandet mungkin enggak juga ya sudah jelas ini kan dua ini tidak lebih baik dari ini ya jadi kemungkinan di sini lah seenggaknya ini aku aku paling generos ini paling rendah hati Generous God ya oke 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 tohon pisang jangan gomul gomono aku please ya percaya opinion ya maaf-maaf itu panjang banget sih oke Kak naik langsung Dovis wah ini gelet sih defining banget lucu bagus ya tinggi bagus naik sudah level the devil the devil ya nontonnya nih bagus sih ya lebih bagus dari Loki ya lebih bagus dari Loki ini lebih ke koreografi sih koreografinya bagus banget di lamanya juga bagus oke next narchos ini great ya gimana kak narchos-narchos yang narchos Meksiko ini aku saya kayaknya sama terus Meksiko ya bagus ya lebih bagus dari last of us atau jenis things kayaknya lebih bagus dari last of us sebentar the office nih kayaknya agak tinggi deh nih sini lebih tinggi dari last of us oke oke para pencinta Pablo Escobar maaf next supernatural Oh ini Kak ini bagus ini bagus bagus banget sih salah satu era defining kan Jensen Eccles uh gila aku mau dia buat aku tidur dengan suaranya itu walaupun dia tidak cuma bilang eh anjing bangsat eh gitu-gitu aja enggak apa enggak asal suaranya sangat macu eh bener-bener setuju ke next hero so enggak enggak ini bagus sih Kak ya karena kayak fresh kan ini awal-awal tapi tapi ya cuman awal-awal awal doang bagus good menurutku sih ini di ya good low-good low banget karena ini zaman-zamannya awal-awal bagus terus fresh kan kita nggak pernah lihat sesuatu yang kayak gini kan sebelumnya ya fresh banget ini dulu cuma agak flop next vikingnya wah ini great sih menurutku gimana kak ya great tapi set ini seri segret cuman sampai Bjorn aja Bjorn mati udah sisanya kayak aku tahu itu Vikings ini ceritanya juga tentang Ragnar tapi tentang Ragnar anak-anaknya dan apa yang dia tinggalkan cuma kayak setelah Ragnar mati kita kehilangan nonton sesuatu besar gitu kan kayak bingung kita nonton itu tuh kayak kehilangan banget jadi malas nonton yang terus kita paksa pun kita jatuh cinta nih sama Bjorn pas Bjorn mati nggak tahu lagi kita kayak nggak bisa nggak bisa root sama siapa hobbitster sama siapa adanya satu ini lupa lagi namanya ya itu siapain kayaknya kayaknya gini enggak sih kayaknya kalau ngaku tangkep ini cerita tentang Ragnar dan yang legisinya tapi sebenarnya itu ya legisinya tuh Ragnar sama darahnya asli langsung gitu loh ya katakan anak yang lain kan bukan ini kan apa disebutnya kalau Bastard Bastard ya iya sih agak-agak terakhir terakhir lagi underwhelming eh bener sih apa namanya eh Ragnar mati kita mulai kebingungan kan ya ya kalau Bjorn mati udah-udah N tapi gila sih matinya Bjorn ikonik banget sih ya itu merinding gila ya maksudnya next Hannibal gimana nonton enggak nonton tapi aku pengen banget nonton sih tapi belum sempet oke bagus ini menurutku lebih bagus dari piki blinders ini oke 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 next langsung aja alisin bogodur blend ya ini ada potensial Cuma kayak aku enggak nge-hate Jepang yang pertama ya ada ada yang bagus Oke aku enggak bilang semuanya jelek tapi special ini ini kering banget ya Iya kalau aku enggak tahu seleranya orang Jepang mungkin kayak gitu oke terserah yang terserah tapi nih opini ini aku enggak kayak banyak apa mes banget lah isinya meson kan kalau dibandingin kan Iceborne in borderline ini dibandingin ya maskit game ya tapi menurut aku plot sama indinya tuh masih bagus-nya speed game itu dari segi game gamenya aja masih bagus-nya speed game ya oke nothing to sayalah pokoknya aduh yah doksit bener next platform ini ini film enggak sih anjir platform iya anjir oke salah maaf oke berarti tadi yang terakhir aja maaf sekali lagi maaf agil itu series kayak gimana ini setuju semuanya setiap ini aku agak masih ragu itu sama game of Trons penempatannya loh sumpah gatel aku dari tadi ngeliatnya sebenarnya dari lihat season 1234 itu tuh uh eh gila great banget lah bener-bener Star Breaking Bad beneran tapi setelah karena season-season itu akhirnya itu loh anjir ya Cuman eh gimana ya Aduh susah sih tapi out of respect dari season 1-4 aku berani naruh dia di sini ya ya atau respect karena ini Oke aku enggak ngehina friends franchise-nya ya ini cuman karena salahnya eh dikendam itu ya eh direktornya salahnya mereka jadi game of thrones match love ya bagus banget situ pencetila tapi kecewakan kita sama indenya dan ya sepertinya abis Bagaimana Kak sepuas dengan tiris ini katum aja mungkin aku puas tapi ini Hah One Piece enggak aku mau bilang mungkin kita puas tapi aku yakin banyak yang tidak puas sama tiris ini kita gila ini karena kita kelihatan sangat bias ya tapi bener kan bener nggak sih ada nggak sih yang segrit itu namain-namain enggak ada kan kita ini memberi bukti bukan janji ya sebenarnya game of thrones bisa buat juga sih tapi ya sesuai yang close yang close tuh cuma game of thrones deh sama battle console ya saya nggak bisa eh ya nggak bisa dibandingin sih sebenarnya mau saya berkenggit mereka tuh dua-duanya goti beda ini gitu terutama game of thrones season terakhirnya acak adut ya kan ya kadut banget ya gitulah pemirsa begah sekali lagi cuma opi bersama opinion kalau kita salah ngomong please cuma mau bercanda Oke tidak ada perlu pertikaian di channel ini please much love semuanya oke ibu-ibu maafkan pangganti ya One Piece oke please sekali lagi aku bilang biasa aja perlu yuk please relax ya relax oke kopiumnya kopiumnya agak turunin ya please ya oke semuanya kita hari dulu akhiri dulu please sekali lagi mohon maaf semuanya bersama opinion dan kita lanjutin terlihat di video selanjutnya belum tahu video apa tapi yang jelas yang jelas tetun makasih yang udah nonton jangan lupa subscribe like like dan cek channelnya Kak Tumacrum Halo Kak ya Halo apa kabar eh sampai jumpa dengan warna penonton Kak Tumacrum Oke bye bye semuanya terima kasih yang sudah menonton terima kasih terima kasih semuanya stay tune kita lanjut di video selanjutnya makasih semuanya peace out peace